Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi mirror atau sekaligus rekomendasikan aplikasi mirror ini Yang pasti aplikasi mirror ini sudah gak asing lagi ya Nah saya sudah coba tes gaming ternyata yang ada di smartphone dan juga yang ada di pc nanti Itu sama sekali gak ada delay hampir gak ada delay teman-teman Ini keren banget Oke yang pertama disini saya akan kasih tau cara bagaimana koneksikan dengan pc nya Mudah sekali Yang pertama disini harus teman-teman aktifkan terlebih dahulu opsi developer Karena nanti kita akan menggunakan debugging USB Seperti itu ya bagaimana cara mengaktifkan opsi developer Tentunya saya sudah sering bahas di channel ini tentang telepon ya masuk ke sini Kemudian ke versi MIUI Double disini tab beberapa kali sampai nanti muncul tulisan Nah kalau sudah muncul tulisan seperti itu teman-teman langsung saja masuk ke bagian setelan tambahan disini ya Nah setelan tambahan nanti di paling bawah disini ada opsi pengembang Tinggal di klik saja Kemudian di bawah disini ya teman-teman cari debugging USB Ini tinggal aktifkan saja seperti ini Kalau di HP Xiaomi seperti ini ya disini saya menggunakan Poco X3 Pro teman-teman seperti itu Oke nah kalau misalkan sudah waktunya habis tinggal klik saja oke Nah ini sudah aktif Nah kalau sudah seperti ini selanjutnya tinggal koneksikan si HP nya dengan USB Tentunya harus USB yang original ya teman-teman seperti itu Biar nanti terdeteksi USB debugging nya Oke sekarang disini kita langsung saja koneksikan dengan si kabel datanya teman-teman Nah ini dia ya ini kabel bawaan dari Xiaomi Oke nah disini kita langsung saja koneksikan Nah nanti akan muncul seperti ini Dan nanti pilih transfer file ya seperti itu Kalau di HP Xiaomi ya yang pasti intinya nanti teman-teman pilih transfer file Ini kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya ya Oke disini saya sudah buka Nah nanti kalau sudah terkoneksi disini akan muncul ada Poco X3 Pro ya Langsung terdeteksi si HP nya seperti itu Nah yang pasti teman-teman pilih smartphone nya Ini klik ya kemudian oke Tunggu proses ini cukup cepat lah ya Enggak lama tunggu prosesnya seperti itu Dan ini sudah terkoneksi seperti itu teman-teman ya Ini keren banget Nah ini kita coba masuk setting dulu seperti ini Kemudian kita langsung perbesar Nah seperti ini biar kelihatan ya Oke ini sudah terkoneksi teman-teman Nah di general setting disini kita bisa lihat Ini kalau misalkan sudah upgrade ke PIP Disini kita bisa atur untuk kualitas picture Ini paling tinggi Kemudian untuk audio input disini Kalau sudah upgrade ke PIP disini Kita bisa rekam all sound Atau semua suara seperti itu Kayak open mic dan lain sebagainya ya Seperti itu Nah disini untuk shortcut nya banyak ya Ada screenshot action Kemudian ada juga record video Nanti kita akan coba praktekan Seperti itu teman-teman ya Oke kemudian disini Di bagian multimedia setting Di bagian multimedia setting disini Kita bisa lihat ada screen record Sampai di 1080p HD Keren ini kalau sudah PIP ini kebuka Dan juga disini kita bisa lihat Ada recording frame rate nya Sampai di 60 fps Ini keren banget ya Jadi kalau misalkan HP kita Ataupun game kita sudah support di 60 fps Kerekam oleh si aplikasi ini Ini akan 60 fps Kemudian juga kita lihat disini Untuk format video ya Format video disini sudah MP4 Jadi ini sudah hampir Semua platform seperti youtube Dan lain sebagainya Ini sudah support untuk video format Seperti ini Jadi simple banget Tanpa harus converter lagi Keren ya teman-teman ya Ini keren banget Aplikasi sumpah ya Nah jadi nanti Misalkan teman-teman mau coba Install Bisa cek di deskripsi box link nya Seperti itu ya Oke disini kita akan langsung saja Coba tes gaming teman-teman ya Bagaimana nanti Performanya seperti itu Kita lihat nanti ya Oke Nah Oke teman-teman disini Saya sudah masuk ke game PUBG Mobile ya Nah disini saya menggunakan Settingan grafis Di Ultra HD Ya 40 fps Dan disini terdeteksi juga sama Di 40 fps ya Seperti itu Oke Nah ini saya sudah masuk di gameplay nya ya Disini saya battle royale Oke ini lihat grafis nya Sudah keren banget Dan kita lihat di bagian PC disini Ini sama sekali Tidak ada delay Tuh lihat Ada delay mungkin Persekian detik ya Tidak terasa gitu lah Ini aplikasi sudah keren banget Kalau menurut saya Nah kita akan coba disini Untuk record layar teman-teman Saya akan sekalian record layar si HP nya Dan juga saya akan coba record Dengan menggunakan si aplikasinya Ya Tadi menggunakan resolusi Tertinggi ya HD Seperti itu Untuk resolusi perekamannya Di bagian aplikasinya Dan untuk di refresh rate nya Tadi di 60 fps Makanya nanti juga video ini Saya buat menjadi 60 fps di youtube ya Seperti itu Oke Sekarang disini kita akan coba Langsung saja rekam ya Kalau misalkan di PC disini Atau menggunakan mirror 2 Itu kita menggunakan K ALT Plus P Untuk merekam layar teman-teman Oke kita langsung saja ya Nah ini ada 3 2 1 Kita record disini Oke Nah ini sudah Merekam Di HP sudah merekam Di laptop nya pun sudah merekam Oke sekarang kita akan coba ya Disini Untuk Jalan-jalan disini Atau kita tembak menembak Nah seperti ini Wow Ya Oke ini gak ada delay sama sekali Keren Nah itu dia Coba ganti Kita lari ya Kita lari Ini miring Tuh Sini Sini Kesini Nah ya Kita coba Miring Sini Kesini Kesini Oke Bidik Tembak Oke Keren Gak masalah ya Mantap Oke 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 Disini kita langsung masuk ke Genshin Impact nih Kita coba lihat ya Disini ada delay atau tidak Wow keren Sekelas gaming berat Genshin Impact Ini menggunakan aplikasi Mirror 2 Sama sekali gak delay tuh liat teman-teman Keren Ya sekali lagi disini saya menggunakan device nya ini Poco X3 Pro ya Mantap ini ya tuh liat Ini serasa saya main di PC ya Dan si HP nya ini sebagai CPU nya gitu loh Ini keren banget teman-teman Nah kita lihat ya Kita jalan Dan memang untuk di Poco X3 Pro disini Genshin Impact Ini saya sudah menggunakan Ehm Aplikasi security terbaru Atau game turbo versi terbaru ya Ini Masih dikunci di 30 fps Tapi ini udah nyaman banget ya Dan Menjaga supaya tidak terlalu panas juga sih Memang Lihat Ini keren banget Oke Sekarang kita akan coba record disini ya Kita akan coba record Untuk di Genshin Impact ini ya Di PC nya Atau dengan menggunakan aplikasi Mirror 2 nya Kita lihat nanti kualitasnya Dan juga yang ada di si HP nya Oke Kita mulai ya 3 2 1 Nah udah mulai ada tuh 3 2 1 Nah oke Ini sudah terkam teman-teman Nah kita bisa lihat ya Ini sudah terkam Keren banget Ini meskipun sambil di record juga Ini tetap stabil Tuh kan Tetap stabil Oke kita coba cari musuh ya Di bawah Udah mudahan ada nih Oke sedikit ada frame drop ya Wajar saja disini karena saya menggunakan settingan Yang ada di Genshin Impact nya itu rata kanan High 60 fps teman-teman Ini bisa dilihat dari bayangannya Ini udah detail banget ya Kita lihat tuh Bayangannya ini udah detail banget ya Seperti ini juga Kita bisa lihat Ini detail banget Dan ini keren banget ya Baru kali ini saya menggunakan aplikasi Untuk mirror dengan PC Ini sama sekali Delay nya itu gak ada teman-teman Hampir gak ada Ada sih Tapi ya lihat Ini kalau menurut saya sama sekali Gak ada Delay sama sekali ya Ini Genshin Impact loh Mantep ini Keren ya Ya oke teman-teman Disini saya mau simpulkan Terkait aplikasi mirror 2 ini Nah aplikasi mirror 2 ini Memang aplikasi berbayar Teman-teman ya Tetapi Gak usah khawatir Teman-teman disini bisa coba ya Ada versi gratisnya Nanti saya teman-teman Langsung saja masuk ke Link deskripsi di bawah Biar nanti langsung diarahkan ke website resminya Dan langsung download aplikasinya Nah bagi teman-teman disini Yang mau rasakan full fitur Seperti yang sudah saya tadi jelaskan Nah teman-teman harus upgrade Ke PIP tentunya ya Seperti itu Nah tetapi jangan khawatir nih Disini saya punya dua lisensi ya Saya akan kasih giveaway saja Buat teman-teman disini Oke Untuk aplikasi mirror 2 ini Nah syaratnya bagaimana Mudah sekali tentunya Subscribe channel ini Kemudian komentar di kolom komentar Dan jangan lupa juga Follow instagram saya Nanti saya akan Umumin Pemenangnya di instagram Tentunya teman-teman Seperti itu ya Oke itu saja Sekali lagi disini Saya ucapkan terima kasih juga Ini ya Buat Aplikasi mirror 2 ini Teman-teman Seperti itu ya Keren banget Pokoknya ini aplikasinya Saya sudah coba tes Dan saya sudah coba rasakan Ternyata ini sama sekali Nggak ada delay Tuh liat ini Genshin impact bro Genshin impact ini Keren banget tuh liat tuh Wih Mantap ya Nah untuk kualitasnya pun Kita bisa atur Dan berbagai macam Settingannya ada disini Lengkap ya Mau screen record Dan lain sebagainya Bisa langsung disini Keren banget pokoknya Oke Itu saja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat di dalamnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren